Assalamualaikum Hai semua Kembali lagi bersama Cemplu Kitchen Di video kali ini Saya akan membuat makanan Dari olahan sagu mutiara Mau tau cara buatnya Yuk kita buat sama-sama Pertama-tama Kita buat dulu sagu mutiaranya Didihkan air Masukkan 100 gram sagu mutiara Kemudian Tutup dan masak Selama 5 menit Setelah 5 menit Buka tutup panci Ini masih seperti ini Tutup kembali Matikan api Dan diamkan selama 30 menit Posisi api mati ya Setelah 30 menit Buka tutup panci Lalu kita aduk-aduk Sagu mutiara Agar tidak ada yang menggumpal Tutup kembali Nyalakan api Dan masak Selama 7 menit Setelah 7 menit Buka tutup panci Ini belum matang sempurna ya Matikan api Kemudian Kemudian tutup kembali Dan diamkan 10 menit Setelah 10 menit Kita lihat Ini sudah matang sempurna Kemudian tiriskan Nah ini sudah saya tiriskan ya Hasilnya cantik banget Ini kita sisihkan dulu Selanjutnya Siapkan wadah Masukkan 200 gram tepung tapioca 200 gram tepung terigu 200 gram gula pasir Setengah sendok teh garam Dan 700 ml santan Lalu aduk-aduk Hingga tercampur rata Kalau sudah Ini saya bagi Menjadi 4 bagian Seperti ini Yang satu bagian Saya beri 200 ml adonan Dan ketiga lainnya Saya beri Masing-masing 300 ml adonan Kemudian Yang adonannya sedikit Saya biarkan tetap Berwarna putih Dan adonan kedua Saya beri Pewarna makanan Merah muda Aduh-aduh Hingga tercampur rata Adonan ketiga Saya beri Setengah sendok teh Pasta nanas Kalau tidak ada Boleh memakai Pewarna makanan Warna kuning ya Dan adonan terakhir Saya beri Setengah sendok teh Pasta pandan Selanjutnya Selanjutnya Sagu mutiara Yang sudah matang Tadi Kita beri Adonan Warna putih Kemudian Siapkan loyang Ukuran 16x16 cm Ini sudah Saya olesi Menggunakan minyak Dan saya alasi Menggunakan plastik Bisa juga Dialasi Menggunakan Daun pisang ya Lalu tuang Adonan Sagu mutiara Kemudian Ini kita Masukkan Kedalam panci Kukusan Yang sudah Dipanaskan Sebelumnya Kukus Selama 10 menit Setelah 10 menit Buka panci Kukusan Lalu Ini kita Tuang Adonan Kedua Yaitu Yang warna Kuning Kita Tuang Pelan-pelan Aja Kemudian Kukus Lagi Selama 10 menit Setelah 10 menit Buka panci Kukusan Dan Tuang Adonan Ketiga Yaitu Yang warna Pink Ini kita Tuang Pelan-pelan Aja Kukus Kukus Lagi Selama 10 menit Setelah 10 menit Buka Panci Kukusan Kemudian Tuang Adonan Terakhir Yaitu Adonan Warna Hijau Dan Terakhir Kita Kukus Selama 25 menit Setelah 25 menit Ini sudah Matang Kemudian Angkat Dan Ini kita Tunggu Hingga Dingin Terlebih Dahulu Kemudian Baru Dilepaskan Dari Loyang Setelah Dingin Ini kita Sisir Pinggir-pinggirnya Agar mudah Dikeluarkan Dari Loyang Kemudian Keluarkan Dari Loyang Lalu Potong-potong Sesuai Selera Dan Inilah Hasilnya Kue Tradisional Olahan Dari Sagu Mutiara Kue Ini Tampilannya Cantik Warnanya Pun Juga Cantik Rasa Kue Ini Pun Juga Manis Legit Enak Ini Recommended Untuk Dijual Atau Untuk Acara Ini Juga Recommended Mantap Sekian Video Dari Saya Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tis